Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, Melanie Subarni, mengatakan konsumsi ikan yang tinggi selain dapat menurunkan angka stunting dan meningkatkan produksi hulu, hal itu juga akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat yang akan bermuara turunnya angka inflasi. Hal itu disampaikan istri dari Sekda Aceh itu dalam sambutan pada pembukaan Seminar Peran Dharma Wanita Persatuan dalam mendukung penurunan stunting dan inflasi Aceh melalui peningkatan konsumsi produk olahan ikan di SUPM Negeri Ladong, Aceh, Rabu, 15 Maret 2023. Ia menerangkan kandungan protein pada ikan sangat penting bagi tubuh manusia sebab ikan mengandung unsur-unsur gizi yang berkualitas seperti protein, vitamin, lemak tak jenuh, DHA, serta kandungan mineral lainnya yang merupakan kandungan gizi penting bagi pertumbuhan anak. Hal itu menjadi indikator penting dalam menangani masalah stunting di mana penyebab utamanya adalah kondisi gizi buruk. Oleh karena itu, Dharma Wanita Persatuan juga turut berupaya memberikan kontribusi sesuai dengan wewenang dan kemampuannya untuk mendukung pemerintah terus menggencarkan berbagai upaya untuk menangani kedua isu tersebut. Salah satunya adalah melalui seminar tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, mengapresiasi pelaksanaan seminar dalam rangka mendukung penurunan stunting dan inflasi Aceh melalui peningkatan konsumsi produk olahan ikan.